Saya pikir iPhone 15 adalah iPhone best model yang terlihat sama seperti iPhone 14 atau bahkan iPhone 13 but the feel is actually really different. Let's find out. Untuk unit yang kita review, ini adalah iPhone 15 best model, garansi resmi, varian 128GB dan kalian lihat isi dalam paket pembeliannya gini-gini aja. Untungnya USB Type-C to Type-C-nya sudah beredet ya dan masih ada stiker Apple-nya. Hal yang menarik dari iPhone 15 itu adalah dari sektor harganya. Meskipun kalau kalian lihat di website resminya iBox itu masih di 13999. Kalau kalian lebih telaten lagi, kalian bisa mendapatkan di marketplace seperti di Tokopedia dengan garansi resmi itu harganya di angka 12-an juta. Dari sektor desain, meskipun secara garis besar sama memiliki desain kamera diagonal seperti iPhone 14 ataupun iPhone 13, tapi kalau teman-teman pegang, feel-nya completely different. Pertama dari segi finishing-nya, back cover-nya di iPhone 15 ini sudah seperti varian Pro lineup-nya iPhone. Finishing-nya mid, jadi tidak nyipa sidik jari. Kemudian kalau kalian pegang tanpa menggunakan case, frame-nya itu, konsep ngotaknya itu ada curve-nya dikit. Jadi terasa nyaman banget. By the way, untuk bobot, meskipun dia belum pakai titanium ataupun stainless steel, tapi saya suka dengan bobot aluminium, lebih ringan. Dan kalau dipakai case, masih kurang dari 200 gram. Kalau ada hal yang perlu diperhatikan, itu adalah dari segi bahan di bagian belakangnya. Ini terasa licin banget. Jadi saya sarankan teman-teman pakai casing. Oh iya, sekarang iPhone 15 seri sudah pakai USB Type-C ya. Dimana dengan USB Type-C ini, itu benar-benar membuka gerbang. Semua aksesoris yang saya gunakan di Android, yang pakai USB Type-C, itu semua bisa digunakan di USB Type-C-nya si iPhone 15. Dan surprisingly, meskipun dia cuma USB Type-C 2.0, ternyata dia memiliki kemampuan MHL atau Display Out. Jadi kalau saya hubungkan ke external monitor, dia bisa mirroring ya. Ini bisa dibilang kayak break the rule ya. Karena saya menggunakan USB Type-C 2.0 di Android, itu tidak bisa dihubungkan ke external monitor. Jadi USB Type-C di iPhone 15 ini cukup GG ya. Cuman memang catatannya, kecepatannya tidak seperti yang varian Pro. Kemudian untuk fitur-fitur pendukung lain, seperti MagSafe, Wireless Charging, 5G, Dual Speaker, dan Vibration, ini sudah kelas atas. Speakernya juga terasa bulat dan enak banget untuk menikmati multimedia. And then, let's talk about iOS 18 di iPhone 15. Saya sudah menggunakan iOS 18 ini kurang lebih seminggu terakhir. I think this is the best iOS they've ever made. Dimana sekarang secara kustomisasi, dia lebih luas lagi ya. Kalian bisa merubah posisi icon-nya dimanapun kalian letakkan, jadi lebih fleksibel. Dari segi icon-icon, juga bisa kalian ubah. Mau dark mode, automatic, light, atau tint. Tint ini lebih memberikan kesan grayscale. Jadi color palette-nya itu sama. Dan dari kustomisasi ini, yang saya suka adalah mode icon large. Dimana tidak ada tulisan di bawah icon-nya. Ini terlihat lebih clean sih. Kemudian secara security juga ditingkatkan. Terutama untuk aplikasi, sekarang bisa di-lock ya, menggunakan Face ID. Cara aksesnya aja mudah ya, tinggal tekan aja icon-nya. Control center-nya juga memiliki gaya yang baru. Safari juga bisa lebih helpful sekarang. Bisa menghapus iklan dengan animasi yang smooth banget. Kemudian bisa dibuat looks-nya kayak artikel yang ada di tabloid. Jadi nggak kerasa kita baca di web. Kemudian live translate, pakai Bahasa Indonesia juga ada opsinya. Dan ada beberapa fitur-fitur kamera yang bisa kalian explore. Seperti videonya sekarang sudah bisa di-pause. Dan masih banyak lagi. Dan fitur-fitur yang lain di iOS 18 sebenarnya masih banyak ya. Kalau ngomongin iOS 18, ya bisa satu video sendiri. Tapi karena ini adalah video review, dan kita perlu meng-cover aspek yang lain soal iPhone 15 ini. Ya saya akan ngasih tahu hal-hal yang perlu diperhatikan di iOS 18 di iPhone 15 ini. Yang pertama, fitur-fitur pro seperti Apple ProRes, kemudian Apple ProRAW. Itu memang tidak diperuntukkan untuk yang varian base model. Cuman yang varian pro aja. Ini masih nggak apa-apa ya. Karena untuk yang varian pro itu diperuntukkan untuk orang-orang yang videografi atau fotografi entusias. Membuat kebanyakan orang nggak butuh fitur tersebut. Kemudian catatan yang kedua, always on display. Di sejarah per-smartphonean di dunia ini, yang punya panel AMOLED atau OLED, yang tidak memiliki always on display, itu cuma iPhone base model aja. Ini sampai kapan ya, iPhone menganggap always on display ada di varian pro aja. Sayang nih, layar OLED. Kemudian yang agak big deal dari iPhone 15 dan 15 Plus, itu tidak bakal ke bagian Apple Intelligent. Ya karena mereka consider bahwa Apple Intelligent itu minimal RAM-nya ada di 8GB. Jadi bagi teman-teman yang pengen membeli iPhone 15 dan 15 Plus, itu tidak bakal kedapatan fitur-fitur AI. Cuma iPhone 15 Pro dan Pro Max aja yang bakal kedapatan fitur AI. Nah, ngomongin soal layarnya, ukuran 6,1 inci dengan Dynamic Island di iPhone 15, ini udah cukup futuristik ya, Dynamic Island ini. Dan secara fungsi, juga bisa kalian gunakan untuk beberapa kebutuhan. Kayak nelpon, timer, kemudian pada saat nge-play musik, juga masih ada animasi wave sound-nya, dan masih banyak lagi. Cukup kepakailah Dynamic Island ini. Secara panel, ini juga sudah pakai OLED, jadi untuk kebutuhan multimedia, hitamnya itu jelas pekat, warnanya vivid, pokoknya enak lah untuk kebutuhan multimedia. Tapi memang banyak orang yang nggak suka 60Hz, ketimbang 120Hz. Kenapa? Kok saya lebih memilih yang best model ini, ketimbang iPhone 14 Pro? Itu karena iPhone 14 Pro. Semakin ke sini, dia juga punya penyakit yang sama ya, seperti iPhone 13 Pro series, yaitu green screen atau white screen. Gawat guys, ini gawat banget. iPhone 14 Pro Max udah ada yang chat ke admin kita, itu green screen. Di sini ya, ini gue kasih lihat. Itu dia dari luar kota, kondisinya dia habis update iOS. Terus, LCD-nya jadi green screen. Jadi, iPhone 15 base model, itu menurut saya lebih aman untuk dipakai jangka panjang. Meskipun kalau ditanya jujur-jujuran, ya, 60Hz ini agak kurang sih di tahun 2024. Kemudian, secara performa, iPhone 15 ini sudah menggunakan A16 Bionic dengan fabrikasi 4nm, RAM-nya 6GB, baterainya 3349 mAh, dan GPU-nya ini sudah 5 core. So far, jelas nggak ada komplain sama sekali, karena hitungannya baru masuk umur 1 tahun. Masih enak dibuat ngapain aja, baik untuk multitasking, ngedit video, bahkan sampai keperluan gaming yang cukup berat sekalipun, seperti Genshin Impact, menurut saya ini sudah cukup dilibas di iPhone 15 base model. Cuman, di beberapa skenario, memang kalau teman-teman pakai settingan tertinggi, itu karena bagian belakangnya agak senderung panas, ya, teman-teman, saya sarankan pakai fan cooling. Oh iya, satu lagi, yang perlu kalian tahu, kalau kalian pakai iPhone 15 di kondisi terik matahari kayak gini, langsung direct ke matahari, ya, smartphone-nya terasa panas. Dan kalau sudah panas, maka layarnya akan meredup sendiri. Ini sebenarnya wajar, tapi teman-teman perlu tahu. Kemudian untuk sektor baterainya, saya rasa setelah update iOS 18, dan sebelum update, menurut saya it's about the same. Pertama, mungkin pada saat update iOS 18, saya ngerasa agak sedikit boros, tapi setelah penyesuaian, SOT rata-ratanya itu masih ada di 6 jaman. Dengan penggunaan standar ya, Wi-Fi dan seluar, saya combine. Jadi sudah cukup aman lah. Bagi teman-teman yang penasaran, untuk kondisi baterai health iPhone 15 yang kita review ini, itu masih ada di 100% dengan cycle count yang sangat sedikit. Cuma kurang lebih belasan kali, saya mengisi daya iPhone 15 ini. Kemudian untuk kecepatan charging-nya, sesungguhnya kalau teman-teman nggak bandingkan dengan Android, yang sampai ratusan watt, menurut saya sudah fine-fine aja sih. Apalagi kalau teman-teman mengisi daya dari 1% ke 50%, itu terbilang cukup cepat. Setelah mencapai 80%, itu kecepatan charging-nya melambat. Jadi untuk mencapai 100% dari 1%, itu kurang lebih 1 jam 20 menitan. Kemudian dari sektor kameranya, meskipun ini memiliki 2 setup kamera di bagian belakang, tapi experience-nya dengan iPhone-based model generasi sebelumnya, is completely different. Pertama, resolusi kamera utamanya itu mendukung 48MP, di mana implikasi dari resolusi 48MP itu banyak banget. Secara default memang masih 24MP, kalau teman-teman mau menggunakan full resolusi, perlu diaktifkan terlebih dahulu ya di bagian setting kameranya. Dan kalau kalian lihat di viewfinder, ternyata ada opsi 2x zoom, di mana pada dasarnya ini nge-crop 48MP, jadi 12MP ya untuk 2x zoomnya, dan masih terasa cukup tajam 2x zoomnya. Tapi kalau sudah 2x ke atas, ya hasilnya terasa cukup digital zoom ya. dan 2x zoomnya ini ternyata tidak hanya untuk nge-zoom aja. Tapi hampir semua fitur-fitur kamera, seperti cinematic mode, kemudian portrait, sampai action mode, itu bisa pakai 2x. By the way, kalau kalian pakai iPhone 14 atau iPhone 13, kalian tidak bakal mendapatkan portrait foto yang dramatis kayak gini, 2x. Kemudian dengan zoom 2x ini, saya bisa menggunakan mode cinematic, alhasil hasilnya juga lebih dramatis. Bahkan saya pakai action mode di kamera 2x ini, karena action mode-nya sendiri sudah nge-crop, jadi terkesan dramatis ya, dan stabil banget action mode-nya. Ini saya bandingkan action mode dan non-action mode, ternyata signifikan sekali perbedaannya. Oh iya, sedikit tips. Untuk hasil foto dari iPhone 15 ini, kalau kalian cuma pakai mode standar, tanpa foto graphic style, iPhone itu dari generasi ke generasi, tidak terlalu berbeda looks-nya. Mungkin iPhone 15 yang sedikit improve adalah dari sektor dynamic range-nya. Jadi kalau teman-teman mengambil foto menggunakan iPhone, itu saya sarankan teman-teman maksimalkan di post-processing. Jadi hasil fotonya bisa lebih stand out lagi. Dan ternyata, meskipun dia tidak memiliki Apple ProRes, tapi kalau kita color grading, ternyata hasilnya juga lebih meningkat, ketimbang cuma straight to the camera saja. Oh iya, fitur satu lagi di iPhone 15 series. Kalau teman-teman mengambil foto biasa, bukan mode portrait, nanti di post-processing kalian bisa merubah menjadi foto portrait. Buat cinematic mode-nya juga gokil. Oke banget sih iPhone buat cinematic mode-nya. Ada face tracking-nya ya, menghadap matahari langsung dan mix-nya juga hidden. Guys, videonya definitely number one sih buat smartphone. 4K 60fps dari iPhone 15. Untuk iPhone 15 ini bisa di-switch antar kameranya di 4K 60fps ya, guys. Selain shifting calcernya minim, tapi juga smooth banget. Wah, mantap sih hasil videonya iPhone tuh. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Setelah pakai iPhone 15 sebagai daily driver, saya pikir di awal itu bakal sama experience-nya. Ya tipis-tipis dengan iPhone 14, bahkan iPhone 13. Tetapi setelah saya pakai, experience-nya benar-benar completely different. Terutama kameranya ya, yang sudah support 48MP, implikasinya itu banyak banget. Kemudian dari segi layar, ini juga sudah kekinian banget. Dan yang game changer banget, itu adalah USB Type-C. Bahkan bisa dihubungkan ke external monitor lagi. Mirroring ya. Jangan beli iPhone 14, skip aja. Kalau minim budget, iPhone 13 oke lah. Tapi bakal beda sih experience-nya dengan iPhone 15. Bagaimana menurut kalian? Apakah perlu dibandingkan dengan HP lain di rentan harga yang sama? Tinggal kasih komentar di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di review selanjutnya. Peace out.